6 Museum Yang Ada Di Bikini Bottom Mendiang Stephen Hillenburg memunculkan banyak aspek yang ada di dunia nyata ke kartun Spongebob Squarepants. Contohnya adalah adanya museum di Bikini Bottom. Sama seperti di dunia nyata, museum di kota Bikini Bottom juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi seluruh warganya. Namun, ada juga museum-museum unik di Bikini Bottom yang nggak bisa dijumpai di kehidupan nyata. Daripada penasaran, langsung aja simak penjelasannya di bawah ini. 1. Bikini Bottom Museum Bikini Bottom Museum pertama kali muncul di episode Atlantis Squarepants. Eksterior museum ini berbentuk kapal bajak laut yang ada naga di bagian ujungnya. Di bagian dalamnya tersimpan banyak barang, salah satunya adalah potongan jimat Atlantis yang berharga. 2. Bikini Bottom Museum F-Boting Mrs. Puff membawa murid-muridnya berkunjung ke Bikini Bottom Museum F-Boting dalam episode Nautical Naves. Museum ini dibuat di sebuah kapal besar tak terpakai yang tetap bisa dinyalakan. Museum ini menyimpan banyak jenis kapal dan barang-barang yang berhubungan dengan mengemudi. 3. Teenage Boy Museum Teenage Boy Museum atau Museum Anak Remaja merupakan museum yang ingin dikunjungi Pearl dalam episode Mr. Crab Sticks of Vacation. Dalam episode itu, museum anak remaja yang dirobohkan hanya menyisakan beberapa poster bergambar artis-artis remaja. Sebelum dirobohkan, museum ini berbentuk bangunan kecil berwarna oranye dengan gambar tiga anak remaja di atasnya. 4. Bikini Bottom Museum F-E-Friesing Patrick dan Spongebob bekerja sebagai satpam di Bikini Bottom Museum F-E-Friesing. Dalam museum ini ada beberapa ruangan seperti ruangan pegawai, lobi utama, pameran sejarah, dan pameran seni. Museum ini menerapkan beberapa aturan untuk pengunjungnya seperti dilarang menyentuh barang apapun, berlari, dan mencuri. 5. Museum Spatula Dalam episode Neptunus Spatula, Spongebob dan Patrick datang ke museum spatula untuk mencari spatula emas. Tanda museum ini berbentuk spatula raksasa berwarna kekuningan. Museum ini menyimpan banyak jenis spatula dan barang-barang yang berhubungan dengannya. 6. Hook Museum Hook Museum atau museum pancing muncul di episode Selling Out saat Tuan Krab Hendak mencari alat pancing baru. Museum ini berbentuk kotak pancing berwarna hijau. Museum ini menyediakan sebuah rekaman untuk menjelaskan pada pengunjung jenis pancingan apa saja yang tersedia di sana.